Karena Rike ini cocoknya, ini kan nomornya udah apa, maunya kan nikah lah cepet ya kan? Terus? Kok, kok cari lah dulu juruhnya? Cari aku cari. Iya. Kenapa-kenapa? Kan ada kawan opakmu. Eh, ada aki-aki semua ya. Bukan, yang kerja disitu yang baru. Kan ada yang PKW-PKW baru masuk PNS. Itu suruh. Kebanyakan Kristen disitu. Iya. Iya, manis. Ah, mana-mana gue tau. Iya, soalnya paling yang paling apa gitu kayak sapam lah. Bisa juga yang Kristen, tapi nanti Kak Rika. Dia gini, bisa juga hanya Kristen, nanti kalau udah pacaran sama Kak Rika jadi islam dia. Oh, gak bisa, Bang. Ini? Karena aku mencari ilang. Ya, memang itu butuh islam dari apanya. Memang sejenis agama lah. Sejenis agama. Itu maksudnya satu agama. Tidak ada repot-repotmu. Apa yang pindah-pindah gitu. Kenapa gak, Syar? Lebih apalah dia gitu. Gak mesti, kan gak mesti dia harus. Dia juga mikirin lah kayak mana, kayak mana harus tuan-orang tuanya dia bisa lah pindah agama. Kan itu juga. Iya, sekarang dia asisi misalnya nanti apanya. Laki-lakinya itu asisi. Baru terus Kak Rika, ya masuklah dia jadi agama islam. Kenapa rupanya? Ya, agak susah memang. Garangnya orang mau pindah agama. Cuma orang goblok yang mau pindah agama. Bukan agamanya, tapi dia pengen pindah ke agama. Salah, bukan kayak gitu. Itu, itu orang goblok bagi agama, Pak. Bagi buruk kami, kita tahu itu goblok pindah agama. Gak bisa lah. Iya. Coba yang artis yang pindah-pindah kami. Itu lah makanya orang itu goblok tentang agama. Orang itu gak menghargai agama yang dari mereka. Berarti orang itu ngikut-ngikut agama orang. Kan gitu Tuhan ya. Itu gak bisa gitu. Ya, setidaknya kalau bisa cari yang satu agama. Iya, kalau itu, itulah harus diapain. Iya, memang. Sekarang gini. Jadi anaknya kayak mana? Kalau misalnya bapaknya gak mau, makanya gak mau, kayak mana? Jadi dia kayak itulah. Itulah yang jadi, makanya mereka menikah itu dua agama yang menikah di Singapura. Mana? Kayak gitu repot lah. Kenapa repot? Buktinya ada. Kayak gitu loh, gak mau. Ini aku tadi satu agama. Aku pindah-pindah gitu. Atau pindah agama gitu kan? Lu pindah agama, mau pindah. Gak bisa gitu. Yang pindah tau. Yang pindah, bukan aku pindah. Berarti gini. Berarti namanya bersih tegang lah, bersih keras ya. Ujungnya gak jari lah. Ya udah, gak jadi, gak jadi. Tau kau, kadang cinta bisa mengalahkan apa? Keimanan. Makanya ada bilang cinta itu buta. Ah, makanya. Jadi. Tapi aku tetap cinta. Iman itu bisa dikalahkan oleh namanya cinta. Jangan silep kau panik. Makanya aku minta sama Tuhan itu dia. Iya, harapan itulah. Ya, harapan itulah. Ya, bikin Kak Rika juga gitu. Doanya pun maunya seiman. Tapi kalau dikasih Tuhan jodohnya yang berbeda, itu tentangan. Ya udah, itu. Gimana mau dikasih Tuhan? Kak Rika pun pin. Apa hatinya keras batu gak bisa dibuka. Gak pindah cuman. Ya, terangnya kayak tertarik. Karena ada untuk dikasih tentang cowok gitu. Iya. Jadi, terangnya dicari-carinya. Kan bisa. Kepertemanan ya? Ya, pertemanan dulu. Jangan nanti kau kawin sama Duda kau jadinya. Sama Duda pun gak apa-apa. Kalau misalnya apa, tapi sesuai umur lah. Kalau aku sih 2 tahun, 3 tahun di atas. Mulai kalau dudanya kaya, Rik. Iya, iya. Kaya, tapi setia gak? Iya, bisa. Kaya gak? Eh, memang kaya. Setia gak? Baik gak? Ramah gak? Ya, makanya jangan liat. Kayanya dulu, ramahnya dulu, setia-nya dulu. Ini kalau miskin dan sifatnya? Iya, lihat dulu sifatnya. Baru kalau miskin dia, walaupun baik lah, ambil. Nanti susara pulang hidup itu tau. Jadi macam mu? Kita perempuan itu harus diratukan. Bukan dipelayankan. Apa? Kita perempuan itu harus diratukan. Bukan dipelayankan. Menikah kita tetap jadi ratu. Mamamu kayak mana? Ya, tetap jadi ratu. Walaupun kayak misalnya, kak dikala. Kan nikah sendiri sama orang gelendangan. Ya kan dia tetap jadi pelayan. Bekerja juga. Memang wajib yang bekerja. Semuanya bekerja? Iya, tapi kan setidaknya dia lebih berat bebannya ketimbang dia mendapat suami yang lebih ada penguangannya. Setidaknya kan lebih itu lebih mendengar. Walaupun kak dikerjaan, misalnya kayak jadi jualan-jualan, suaminya udah kerja jadi kantoran kan setidaknya membantu penghasilan. Bukan jadi mencari penghasilan, membantu. Kan iya? Iya, iya. Panding, suami. Kan iya? Iya, iya. Udah panik gini aja lah, kapan. Nikah aja lah, kapan. Aku tuh sebenarnya mau nikah pas berumur S2. S2. SDSMP. SDSMP. Ya enggak gitu. Karena mengapa, kalau misalnya aku nikah SMA gitu, itu gak ada itu membantu uang pernikahan, apa gitu. Dan kita, kalau misalnya kita S2 kan laki-laki kayak misalnya belum jadi jaga jarak sama kita kayak, jelah aku mau harus lebih dari dia, kan gitu. Bukannya kita jadi guru dia, jadi pelayan kan, jadi pelayan restoran, kita juga yang nangguh beban nanti kalau dia jadi keluarga. Mending, mending kita kayak misalnya pekerjaan kita dulu lebih bagus baru pekerjaan suami kita. Atau enggak kalau misalnya. Nanti gak dapat dia kalau gitu. Nanti kalau sekolah tinggi gak mau laki-laki datang. Ya setidaknya kan kita dulu, biar laki-laki tuh tau kayak mana modal kita. Enggak usah, enggak bisa gitu. Kalau kamu pakai gitu. Dia gini, yang bagus itu, klien itu berjalan dari nol. Hah? Berjalan itu dari nol. Iya kalau memang dia sukses, ya sukses. Kalau aku sukses, ya sukses. Kan tergantung. Masalahnya nanti kalau kau udah besar, jumpamu nanti. Kalau yang S2, yang kalau S2 kok mana mau orang mendekati terlalu apa? Apalagi S3 lagi. Sudah segini orang. Kalau misalnya antara S1 sama S2. Kalau misalnya, misalnya memang dapat aku S1 ya S1. Kulang jatuh S2 kalau udah nikah gitu. Ah itu bisa. Tapi aku mau lebih cari yang laki-laki yang agak lebih makmur daripadaku. Oh iyalah. Masalahnya nanti. Itu baik. Masalahnya nanti, di bawah bulan, supir angkot. Kok supir angkot, kalau ketolak langsung mentah-mentahan. Nah berarti kau gak bisa lagi, tapi gak kau buka tim. Setidaknya ya jangan supir angkot. Nah sama aja kalau kita nanti kerja sama aja. Eh salah. Dia supir angkot, ternyata dia kuliah di kedokteran bisa aja. Inilah kan, inilah namanya, itu itu bohong itu namanya. Emang telah pikir kayak drakor-drakor gitu. Iya, kayak di Filipi itu kan ada. Itu hanya di hayalan, gak ada. Dulu, dulu banyak di kedokteran itu gak ada dari kampung. Mereka narik beca. Jumpalah mereka. Rupanya dipikirnya yang supir beca. Itulah. Itulah namanya cinta doang-dokong aja. Iya banyak uang ya. Ya itu namanya cinta yang apa. Serius lah, aku kayak gitu. Serius? Ya terakhirnya kita cari ya. Walaupun supir angkot ya kita lihat juga lah kayak mana dia. Ya, gak mungkin supir angkot langsung kita nikah ya. Kita tanya dulu di rumahnya. Ijubannya kayak mana. Orang tuanya kayak mana. Tanta dia gak punya duanya. Tanta dia ganda, gak sengaja ditukang botok-botok kayak gitu. Enggak, memang dia supir angkot bawa angkot. Membiayai kuliahnya. Itu yang kau cari. Oh, kayak gitu bisa. Tapi agak lebih mahmur juga sih. Kira-kira jauh. Bisa eh. Dia... Gak miskin juga. Contohnya kayak sederhana. Hidupnya itu sederhana. Eh sederhana itu. Enggak sederhana itu. Ada kayanya, ada miskinnya. Enggak ada. Biar kami juga bisa ngerasain hidup menderita. Hidup, hidup padian. Maka, dia gini Pani. Yang bagus itu Pani. Kau itu menjalani namanya hubungan itu mulai dari nol. Misalnya kuliah. Contoh dari kuliah. Dia berpacaran. Kemudian dia udah tau kayak mana. Karena apa? Dia belum ada kerjaan. Dari kerjaannya dari mulai diwapi dia semangat. Kerjaan, itu yang ditemani. Tapi aku juga itu terlambang. Terlambang. Terlambang seksesnya. Ya, berubah. Ya, itu makanya. Itu makanya. Orang itu liatnya kayak. Kok tau sih tergantung orang tipenya kayak mana. Iya. Tapi makanya ada namanya kesetian. Kalau Pak Rika kan satu. Dia pengen satu agama. Contohnya. Arakannya satu agama. Semuanya berharap kayak gitu. Iya. Baru lebih tua sikit daripada dia mungkin tua kali. Baru dia kayak. Kayak. Apalah ada hartanya gitu. Bisa. Jadi dia itu kayak gak pengen jadi beban gitu. Memang misalnya perempuan kerja. Itu kan membantu. Perempuan itu membantu penghasilan. Bukan mencari penghasilan. Iya. Perempuan itu utamanya itu di rumah. Benar. Menjaga anak. Jadi. Menjaga anak. Menurus anak. Pokoknya itulah. Pokoknya di kerumahan. Jadi laki-laki itu tugasnya mencari nafkah. Apanya perempuan itu berasal dari terangusuk laki-laki. Artinya laki-laki menjaga perempuan. Mungkin perempuan menjaga laki-laki. Jadi. Jadi bapak-bapakmu sekarang menjaga mamakmu atau makmu yang menjaga bapakmu? Bapak yang menjaga mamak lah. Mereka itu saling membantu. Mereka juga pasti kayak gitu. Dia pengen membantu suaminya. Ya kerja kecil-kecilan. Tapi kayak suaminya kan bisa lah gajinya lebih besar daripada dia. Setidaknya dia membantu. Oh iya. Bukan menghasilkan. Membantu. Jadi dia kayak. Ada berhenti pun dia bekerja di sebuah kerjaan-kerjaan kayak gitu. Bisa lagi dicari yang gak terganggu untuk keuangan orang itu. Karena dia kan cuman membantu. Berarti kan tugas utama perempuan ketika menjadi istri itu menjaga. Mengurus. Gitu. Jadi gak ada itu perempuan memikul beban keluarga. Gak ada. Itu namanya. Itulah itu yang perempuan itu yang jarang ada bertahan sama laki-laki. Yang adanya itu perempuan diratukan sama laki-laki. Baru panjang itu pas apa hubungannya. Makanya Kak Rika itu pengen dia satu agama. Dia itu banyak penghasilannya. Dia itu pengen diratukan. Diratukan dengan cara. Ya membantu-bantu. Setia. Dia gak pengen banyak beban-beban tentang keuangan. Gak pengen banyak beban selingkuh suaminya. Dia itu gak pengen. Dia itu pengen kayak misalnya dia itu kayak. Itu pengen dutukan. Dia aku pengen cari ya. Baik. Setia. Kaya. Dan juga dia soleha. Soleh. Ya itulah itu. Pokoknya itu dia baik gitu. Dia gak. Diberatkan dia gak pengen diduain. Dia pengen satu-satunya. Itu lah Kak Rika. Setia perempuan pasti pengen digituin. Cuma laki-laki aja yang buta perasaannya tentang perempuan. Itu kau tau dari mana? Mamakmu. Hah? Itu lah arti sebuah cinta. Kau baca ya buku? Iya. Itu lah. Buku apa namanya? Itu lah kayak sekolah tentang sebuah cinta gitu. Aku dapat dari perspektifkan. Jadi itulah arti sebuah cinta. Yang lenggang hidupnya. Pasti perempuan itu pengennya. Yang laki-laki itu pengennya lihat perempuan itu kayak mana. Ya paling kayak mana yang bagus-bagusnya perempuan. Miskin-miskin pun perempuan gak apa-apa yang penting. Pokoknya aku dapat. Itulah laki-laki. Dia miskin pun laki-laki yang penting. Perempuan mau sama dia. Dia gak memikirin. Dia kayak mana nanti perempuan ini hidup sama aku. Menderita enggak. Makanya ada sampai perempuan pulang ke rumah mamaknya. Kenapa? Karena dia gak tahan lagi dengan laki-laki ini. Asyik main judi. Asyik ke... Kayak apa? Alkohol-alkohol. Jadi perempuannya itu gak tahan. Dia itu pengen diratukan. Hidup aman. Jadi ada sebuah rumah-rumah itulah di baratan pelindung. Pelindung lah orang itu. Bukannya si laki-laki pergi. Perempuan pergi. Yang gak kayak gitu. Itu namanya bukan hubungan. Ya itulah perempuan. Laki-laki aja yang buta. Laki-laki butakan perasaan. Tapi perempuan selalu melihat perasaan. Jadi perempuan itu pengen diratukan. Dibaikan. Digamaikan. Dia pengen hanya membantu. Bukan memikul. Ya sebenarnya memikul itu adalah laki-laki. Itu adalah tugas laki-laki. Memikul. Memikul tanggung jawab keluarga. Perempuan menjaga. Mengurus. Membantu. Itu adalah perempuan. Hanya saja. Kebanyakan orang memikir. Alah perempuan zaman sekarang kan. Pekerjaannya dokter. Ya aku. Tukang botak tuh misalnya aku. Kalau tukang botak misalnya. Paling dikirimanya kalau dia cinta. Ya kalau misalnya dia tukang jadi dokter laki-lakinya botak. Siapa yang membantu pekerjaan. Berarti cuma dokter-dokter aja dia. Jadi dia tukang botak gitu. Gak berusaha mencari keuangan. Tidak. Harus juga hanya mencari keuangan. Itu masa. Ya kali dokter ngurus apa. Pasiennya aja banyak di rumah sakit contohnya. Jadi dia itu hanya membantu suaminya. Suaminya lah bertugas utama dalam mencari nafkahnya. Jadi setiap perempuan itu pengen diratukan. Hidup aman damai. Makanya seorang. Jadi orang tua itu mempercayakan kepada laki-lakinya. Maka ditanyanya. Yang mana kau bikin hati anakku ini. Menderita gak. Susara gak. Kayak gitu. Jadi itulah ditanya orang tua itu kepada laki-lakinya pertama dulu. Kalau dibilangnya pun. Iya-iyanya aja. Pasti sebelum menikah pasti ada waktu ya kan. Jadi waktu itu sebenarnya. Berfungsi untuk kayak mana laki-laki ini bertujuan. Makin biat enggak. Kalau misalnya dia males-males aja. Paling lah nikah-nikah aja. Pasti orang tua gak setuju. Makanya ada orang. Ada waktunya. Langsung dibatalkan sama orang tua. Udah lah. Kok gak boleh sama anakku. Laksudnya kok nikah. Pasti kayak gitu orang tua. Itulah ada waktunya. Sampai sebulan. Dibiarkan orang tua. Ada waktu. Untuk laki-laki itu. Dan perempuan itu. Kayak mana orang itu. Makin lain. Makin bersatu enggak. Atau. Makin malah menjau. Atau biasa-biasa aja. Gitu. Itulah tujuannya. Makanya. Makanya itulah arti. Itulah maksud Kak Rika. Dia pengen dia. Makanya. Memang. Mendapatkan. Tujuan yang kayak kubilang itu. Memang lama kali. Tapi kalau misalnya kita pengen ya. Dia baik. Setia. Kayak. Paling kita lihat kayak. Kalau misalnya udah akrak kita. Teman kita. Kayak besti kita laki-laki. Misalnya kita jadi. Kalau kita jodoh. Contohnya. Gitu. Jadi kalau yang mau lebih mudah. Sesuai dengan arah kan. Ya paling seagama. Cari yang seagama. Yang pekerjaannya banyak. Seagama cari. Yang setia cari. Gitu. Tapi kan. Diperlukan waktu sebulan. Untuk. Untuk sebelum menikah. Jadi itulah gunanya. Untuk supaya laki-laki ini. Membuktikan cintanya pada perempuan. Mampu gak dia memperlakukan. Perempuan ini seperti rakyat. Atau bahkan jadi pelayan. Atau dia ngurus rumah. Masak. Ngurus anak. Bahkan bekerja. Memikul beban perempuan ini. Itulah orang tua kan gak malam. Apalagi orang tua perempuan. Ya orang tua perempuan. Apalagi bapaknya. Pengen anaknya diratukan. Bukan memikul. Tapi membantu pekerjaan suaminya. Itulah tujuan perempuan sebenarnya. Jadi makanya ada kata. Perempuan diciptakan Tuhan. Dari turun rusuk laki-laki. Artinya. Laki-laki lebih berat tanggung jawabnya. Laki-laki lebih berat memikul. Dan laki-laki wajib menjaga perempuan. Apalagi muslim gitu. Itu pasti yang diuntamakan. Ratukanlah istrimu. Setiap agama pasti kayak gitu. Bahkan Buddha pun bilang. Ratukanlah istrinya. Jangan jadikan dia pelayan. Setiap Adam dan Hawa ikhmas dirinya. Di dalam semua agama. Kecuali agama-agama. Gak banyak agama. Eish. Mantap. Eish. Eish. Bayu. Sampaiyy.